Desakan supaya Timnas Indonesia dalam hal ini PSSI mundur dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF semakin kuat. Pencinta sepak bola tanah air banyak yang menyarankan PSSI untuk pindah ke Federasi Sepak Bola Asia Timur atau East Asian Football Federation AFF. Tahu mendapat banyak followers baru dari Indonesia. Akun ETAF garis bawah ofisial pun menyampaikan salam kepada netizen Indonesia yang sudah meng-follow mereka. Halo untuk pengikut baru kami dari Indonesia. Dalam salah satu kolom komentar di unggahan mereka. Apakah ini pertanda EAFF menerima dengan tangan terbuka jika PSSI tertarik pindah ke Federasi Mereka? Secara gengsi dan kualitas, Timnas Indonesia akan sangat diuntungkan jika pindah ke EAFF. Sebab, di sana Timnas Indonesia akan ditantang tim-tim mapan Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, dan China. Sebanyak empat negara di atas merupakan langganan tampil di piala dunia. Tentunya hal yang menguntungkan jika Timnas Indonesia bertemu dengan tim-tim yang levelnya di atas mereka. Selain untuk menimba pengalaman, tentunya guna mendongkrak ranking FIFA. Sekedar diketahui, ada 10 anggota EAFF. EAFF. Mereka ialah Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, China, Hong Kong, Guam, Taiwan, Mongolia, Kepulauan Mariana Utara, dan Makau. Sama seperti EAFF. EAFF juga memiliki turnamen regional yang digelar tiap 2 tahun sekali. Yakni EAFF Football Championship. EAFF Football Championship 2022 bakal digelar pada 19-27 Juli tahun 2022. Sebanyak lima tim akan tampil di babak terakhir. Yakni Jepang, Korea Selatan, China, Taiwan, dan Hong Kong.